Yang urusan bola ini memang pusing saya dua minggu ini gara-gara bola, pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan satu, dua, tiga, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir tiga negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan tiga tahun, lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garanti kantri khas garanti, disitu sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita. Melalui akun Instagram pribadinya, Jokowi menyampaikan pernyataan terkait Indonesia yang dicoret FIFA dari tuan rumah piala dunia U20 2023. Ia mengaku mengurus sepak bola merupakan perkara yang sulit. Bahkan Jokowi mengatakan dirinya dibuat pusing selama dua minggu karena masalah bola. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan di acara Silaturahmi Ramadan bersama Presiden Republik Indonesia. Acara itu digelar di kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, pada minggu 2 April 2023. Jokowi menyatakan bahwa proses menjadi tuan rumah piala dunia U20 tidaklah mudah. Harus melakukan lobby ke sana-sini dan menyiapkan infrastruktur serta fasilitas. Namun pencaratan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 sudah menjadi kehendak Tuhan. Ia menambahkan harus bisa mengambil pelajaran dari urusan bola yang baru saja terjadi.